kembali lagi di channel ARS bersama saya Indra kalau kalian lihat di depan saya hari ini sudah banyak sekali part water cooling, custom dan juga produk dari ASUS ROG jadi dari kalian cukup banyak, kita lihat dari video-video kita sebelumnya kalian banyak yang meminta kita untuk build full ASUS ROG yaudah daripada kita menunggu ASUS nya mengirim, antrian nya masih panjang tidak sampai yaudah kebetulan kemarin kita ada dogecoin, kita cairin, jadi komputer ini semua jadi kita belikan part yang ada di depan kita semua untuk kita build ASUS ROG dengan full custom water cooling jadi part yang kita pakai disini kita menggunakan board dari ASUS yang Crosshair 8 Impact ini X570 board nya terus untuk power supply nya kita pakai dari ASUS juga yang ROG 850W yang seri nya Strix untuk casing kita pakai Z11 ini casing ASUS ROG yang Mini ITX, kayaknya ini casing pertamanya mereka kalau untuk di kelas consumer sebelumnya mereka selalu bikin PC build up tapi untuk kali ini mereka ada jual casing ini terpisah keluar sehingga kalian bisa beli dan kalian bisa build PC versi ROG kalian, kalau kalian memang berminat untuk memori kita disini menggunakan memori dari Kingston ini HyperX yang RGB juga kenapa kita pakai ini? karena kita ingin aksen hitam nya ini tidak terlalu berkilau sehingga kita bisa pakai untuk di board nya ASUS ini sehingga dia tidak terlalu warna nya kurang lebih bisa aksen nya hampir sama karena ASUS ini banyak aksen hitam nya soalnya prosesor seperti biasa kita pakai prosesor kita yang AMD 5950X untuk part disini sisanya dari graphic card kita juga pakai disini ada ASUS yang 3090 yang ROG juga yang Strix terus untuk water block CPU nanti kita akan pakai produk nya dari EK, disini ada EK Quantum Velocity ini ada keterangannya di atas dituliskan pump nanti kita akan pakai produk dari Barrow ini pump yang sudah gabung jadi satu dengan reservoir nya yang ukuran Mini nanti saya tunjukkan bentuk nya seperti apa waktu kita masang untuk fitting-fitting kita rencana menggunakan produk dari EK juga tapi yang seri nya Torque kita pilihnya warna hitam karena kita ingin aksen nya ada warna hitam match dengan motherboard nya dari ASUS yang Impact ini jadi bentuk nya seperti ini jadi fitting nya seperti ini nanti di tengah-tengah nya ini bisa diselipkan ring nanti saya tunjukkan ada ring nya kita rencana pakai ring merah juga jadi kita bikin aksen nya hitam dan merah aksen nya untuk fitting ini kita pakai ukuran nya 16mm jadi nanti tubing nya kita juga pakai 16mm sama sedangkan untuk water block untuk GPU nya, jadi kali ini kita build nya full CPU dan GPU semuanya kita ganti pakai custom cooling jadi untuk GPU nya kita pakai backplate nya juga punya EK produk nya yang ini EK Quantum Vector yang Strix Backplate dan untuk water block nya kita pakai produk EK juga sama ini juga EK Quantum yang Vector ini juga untuk Strix 3090 juga water block nya radiator kita pakai produk EK WB juga sama yang EK Coolstream yang SE240 ini ketebalannya 28mm kita memilih 2 fan sedangkan untuk fan nya kita memilih menggunakan produk dari EK juga sama yang X3M ini yang Fardar yang di RGB jadi nanti karet nya warna hitam kalau kalian lihat disini nanti kita akan mengganti karet ini semuanya menjadi warna merah seperti ini jadi nanti aksen nya juga akan ada warna merah dan hitam sama di fan nya dan nanti lampu nya kita akan setting jadi warna merah seluruhnya untuk di PC ini ring yang tadi saya infokan ke kalian bentuk nya seperti ini jadi ini ring berwarna merah juga nanti kita akan pasang di tengah-tengah fitting untuk hard tubing nya nanti jadi ada aksen hitam dan merah sama sedangkan untuk fitting-fitting lain kita rencana menggunakan produk juga dari EK ini yang fitting Torque cuma nanti mungkin Torque nya itu yang 90 derajat nya kurang lebih seperti ini nanti mungkin ada 45 dan extension dan lain-lainnya cuma saya belum tau nanti pastinya kita pakai berapa banyak nanti kita sambil jalan sambil build sambil kita tunjukkan fitting nya apa yang kita pakai sedangkan untuk tubing nya kita berencana akan pakai tubing 16mm dari Barrow bentuk nya seperti ini bisa kalian lihat jadi kita pakai yang chrome tubing jadi bukan PETG seperti biasa yang harus kita bentuk dan kita tekuk kali ini kita pakai tubing yang memang sudah terbentuk karena dia besi jadi tidak akan mungkin kalian tekuk manual warnanya chrome seperti ini jadi tidak terlihat isi cairan di dalam nya cuma nanti kita pakai coolant nya warna clear nanti kita setting warna merah saja LED nya jadi biar lebih elegan jadi tidak terlalu norak di dalam untuk sleeve kita pakai extension sleeve punyanya Cooler Master sama warnanya juga merah hitam sesuai dengan warna kebangsaan nya ASUS ROG terus untuk coolant kita pakai ini EK cryo full yang clear jadi kita tidak pakai warna lain-lain atau tidak pakai merek-merek lain karena kita sudah pengalaman ada beberapa merek yang kita pakai dia menghasilkan residu cukup banyak di dalam blok sehingga blok kita buntu dan kita harus bongkar bersih-bersih nanti kalau kalian masih penasaran rahmat bisa tunjukkan video nya seperti apa yang saya bilang residunya dan buntu nya water block itu jadi kurang lebih seperti ini part nya sudah semua ini mat sudah ada yang kurang mat oh ya terakhir ini saya lupa NVMe nya kita pakai produk nya dari tim yang kardea ini cuma ini sama Ali sudah diganti coolant nya tadi saya sudah minta diganti jadi merah jadi seperti ini juga jadi merah jadi nanti kita pakai warna merah coolant nya yang untuk disini jadi supaya bisa match dengan build nya kita yang ASUS ROG kurang lebih seperti itu part nya yang kita pakai semua sudah lengkap oke kita tidak usah panjang lebar lagi kita langsung bongkar dulu semuanya dan kita ganti dulu water block untuk GPU nya sebelumnya GPU nya sudah test sudah nyala jadi jangan sampai kalau kalian ganti water block belum test GPU nya terus kalian bongkar ganti water block seperti ini nanti kalau misalnya kalian sudah bongkar dan segel garansi nya sudah kalian rusak ternyata kalian coba tidak nyala GPU nya berarti kalian tidak bisa garansikan GPU nya dan satu lagi saya ingatkan kalau sudah bermain di custom cooling seperti ini berarti GPU kalian sudah pasti garansi nya akan void setahu saya karena biasanya mereka menempel segel garansi di bagian belakang tapi kalau Sultan biasanya garansi rusak ya beli baru lah kita langsung unboxing dulu untuk graphic card nya dan kita ganti dulu langsung water block nya sebelum kita melanjutkan kerjaan yang lain untuk graphic card ASUS ini Strix yang 3090 setahu saya ini merupakan 3090 yang termahal yang ada di pasar untuk kelas 3090 harusnya kurang lebih berada di kisaran 35 jutaan kali ya kalau sudah salah saya tidak tahu kalau dengan harga sekarang apakah dengan mining-mining apakah harganya akan ada berubah lagi lebih tinggi lagi atau tidak tapi yang pasti harganya kurang lebih di range segituan jadi kurang lebih seperti ini tampilannya kalau kalian masih penasaran mungkin masih belum-belum tahu seperti apa sih penampilannya ASUS ROG yang Strix 3090 ini jadi kurang lebih seperti ini tebel nya kalian bisa lihat cukup tebel graphic card nya dia juga pakai power 8 pin x 3 konektor di belakang ada display port nya ada 4 plus ada juga HDMI nya jadi nanti kita bongkar blok ini semua kita ganti dengan blok nya EKWB cuma card nya ini untuk ASUS ini sebenarnya kalau kalian lihat seperti ini itu card hanya sampai disini saja panjangnya jadi tidak sepanjang ini jadi mungkin kurang lebih jadinya setelah dibongkar dan diganti blok nya ini mungkin kurang lebih jadinya sekitar 28 cm saya coba ambil meter jadi ini graphic card nya kalau masih dalam keadaan utuh seperti ini kurang lebih sekitar 32,5 cm jadi nanti kalau misalnya kita sudah ganti sampai segini berarti kurang lebih sekitar 27 cm graphic card nya jadi buat kalian mungkin yang pakai mini ITX dan pengen build pakai 3090 nya ASUS yang Strix ini panjang nya kurang lebih sekitar 27 cm jadi pastikan casing kalian bisa masuk kalau memang mau pakai custom cooling kalau kalian pakai custom cooling 27 cm tapi kalau kalian tidak pakai custom cooling berarti tadi 32,5 cm itu pastikan casing nya bisa cukup masuk dan untuk graphic card nya sebenarnya waktu kemarin kita coba masang di casing yang set 11 kita coba fitting itu ada kendala juga karena graphic card ini cukup tebal kalau kalian pasang di set 11 itu nanti posisi nya graphic card itu dia akan menempel ke kaca sehingga udara yang masuk ke graphic card ini jadi terhalang dengan kaca depan dari set 11 itu nanti seperti apa kurang lebih tampilannya saya akan tunjukkan nanti setelah waktu kita masang ini graphic card nya ke dalam casing set 11 ini saya langsung bongkar dulu saja jadi yang saya bilang kalau masalah garansi itu kalian lihat disini ada segel kecil ini kalau kalian buka plat belakang ini berarti segel kecil ini otomatis akan rusak sebelum kalian membuka untuk cooling dari ASUS Strix ini kalian perhatikan baik-baik karena disini ada beberapa baut yang harus dilepas bisa kalian lihat ini saya kasih pointing nya jadi ini ada beberapa baut jadi ini kalian harus lepas sebelum mencopot blok yang ada di depan jadi kalau kalian tarik juga hati-hati karena ada cukup banyak kabel RGB dan kabel fan jangan sampai ketika kalian tarik blok yang di depan langsung kalian tarik keluar seperti ini kalau kabel nya putus ya berarti kalian tinggal card nya saja yang kalian dapat yang kabel-kabel lainnya putus semua sudah tidak bisa dipakai ini bukannya pelan-pelan saja dan selalu gunakan obeng yang pas ukuran-ukuran kepalanya jadi jangan dipaksakan dengan obeng yang tidak pas biar nanti kepala dari bautnya tidak sampai rusak untuk melepas blok yang di depan itu ada 6 biji baut disini 1,2,3,4,5,6 ini harus kalian lepas sebelum kalian mencopot blok yang ada di bagian depan ini dan ini segel seperti tadi saya sudah bilang segel garansi kalau kalian sudah rusak seperti ini kalian buka ini berarti kalau kalian sudah buka seperti ini ya berarti dengan ini garansi graphic card kalian hilang ini kalau kalian lepas retention ini hati-hati baut ini kecil kepalanya kembangannya jadi pastikan kalian menggunakan obeng yang pas karena kalau ini sampai rusak karena dia menggunakan pair di bautnya nanti kalian bakalan tidak bisa memasang ini balik atau misalnya waktu kalian lepas nya tidak pas akhirnya kembangan di dalam sini rusak kalian juga tidak akan bisa melepas ini nantinya karena dia ada pair ini yang mendorong bautnya sehingga dia jadi sangat cukup keras untuk melepas bautnya kalian buka pelan-pelan seperti ini jangan langsung dipaksa tarik sudah lepas kalian perhatikan baik-baik di bagian bawah sini ini cukup banyak kabel ini hati-hati jangan sampai ketarik semua kabel-kabel ini kalian buka pelan-pelan seperti ini dan satu persatu kabel yang ada di bagian dalam ini dicopot dulu kabel sudah lepas ini sudah terlihat sudah terbuka semuanya ini kalian perhatikan yang untuk thermal pad ini yang ada di sini semua ini ini berarti area yang akan panas di dalam graphic card Asus ini jadi pastikan area ini kalian juga memasang kembali pad ketika kalian memasang water block untuk graphic card Asus Strix ini dan seperti biasa thermal paste bawaan standar dari graphic card kualitasnya seperti ini ini kalian bisa lihat thermal paste yang menurut saya ini cukup standar jadi buat kalian mungkin yang sudah menggunakan graphic card mungkin sudah umurnya cukup lama ada baiknya kalian melepas block kalian kalau memang garansinya sudah mati atau mungkin kalian juga jari devil dan kalian berani bongkar ya sudah dibongkar saja thermal paste nya diganti yang bagus biasanya temperaturnya pasti akan turun cukup jauh ini saya copot dulu untuk blok-blok bagian belakangnya sama besi-besi penyangga ini karena nanti kita tidak akan pakai ini semua oke ternyata untuk melepas plat besi yang ada di bagian sini kita harus melepas juga ada baut di belakang sini dan dia kembangannya pakai baut bintang jadi saya harus ganti dulu obeng nya ke baut bintang supaya saya bisa melepas kuncian yang ada di sini ini obeng set saya sudah ada jadi kalian harus menggunakan mata torx yang bintang nya bintang 6 torx ukuran T6 untuk membuka 4 baut yang ada di belakang sini ini baut nya sudah kita lepas yang di belakang ada 4 ini nanti saya coba lihat sudah terlepas kalian bisa lihat frame nya sudah copot di bagian frame ini juga ternyata ada thermal pad lagi jadi thermal pad yang ini mendinginkan komponen yang ada di bagian depan sini juga jangan lupa nanti tetap harus kalian kasih pad kembali ini sudah lepas semua terakhir ini backplate kita harus lepas juga kalau kalian menggunakan water block dari EK kalian tidak bisa menggunakan backplate bawaan dari ASUS ini jadi ini harus dilepas dan diganti dengan backplate punya nya EK kalau tidak kalian paksakan nanti malah yang rusak graphic card kalian nanti bagian melepas ini ternyata cukup sulit karena pad yang ada di baliknya graphic card ini ternyata lengket banget jadi hati-hati kalian lepas jangan sampai kalian tarik card nya terus card nya pecah sudah lepas sudah lepas bisa kalian lihat ini pad yang di belakang ini seperti lem yang menempel bisa terlihat ini hati-hati kalau melepas ini jangan sampai kalian tarik ini nanti malah pelatihan di belakang karena pelat belakang ini saya tidak tahu ini aluminium apa bukan seperti ini lembaran aluminium jadi kalau kalian tarik hati-hati jangan sampai kalian tarik ini terus akhirnya pelat nya jadi bengkok jadi waktu melepas hati-hati waktu melepas ini saya tarik ini saja jadi kurang lebih card nya ASUS jadi seperti ini kalau kalian sudah copot semua jadi nanti water block nya tidak akan jauh-jauh dari ini besarnya seperti ini bisa kalian lihat card nya terlihat jelas semua di bagian belakang itu ada IC memory itu hati-hati IC memory ini semua harus tertutup dengan cooling supaya dia tidak kepanasan dan tidak sampai nanti artifact rusak di bagian depan juga seperti ini tampilannya oke saya bersihkan dulu semua thermal paste nya ini sama sisa-sisa pad yang ada di bagian belakang ini ini untuk membersihkan thermal paste biasanya kebanyakan kita menggunakan contact cleaner jadi contact cleaner yang kalian semprot terus dia langsung kering seperti alkohol jadi jangan kalian pakai contact cleaner tapi yang dari bahan minyak kalau kalian tidak bersihkan nanti akan bisa membuat graphic card kalian jadi konsulat nanti jadi pastikan pakai contact cleaner yang kurang lebih seperti ini yang kita pakai tapi kalian bisa pakai merek apapun terserah yang penting bahannya seperti alkohol yang begitu dia kena dia langsung kering ini saya coba bersihkan dulu bagian belakang nya harap maklum kalau saya tidak pakai sarung tangan lagi kembali karena kalau untuk membersihkan ini tidak mungkin pakai sarung tangan nanti jadinya sarung tangan saya yang kotor nanti hati-hati kalau kalian membersihkan komponen-komponen seperti ini yang ada kecil-kecil jangan kalian gosoknya terlalu bersemangat kenceng banget akhirnya kalian gosok ternyata komponen kecil ini ikut lepas bersama tisu kalian yang kalian pakai untuk gosok disini, hati-hati dengan itu bisa kalian lihat ini kita sudah bersihkan semuanya cpu-core nya bisa kalian lihat sudah berkilau nanti kita tinggal apply pasta baru dan kita pasang semua thermal pad nya kembali ke posisi yang semula yang seharusnya kita pasang sesuai dengan apa yang ada di blok asli dari asus nya ini sekarang kita mau buka dulu untuk water blok nya dari eka ini apa saja yang didapatkan jadi kalau kalian pakai water blok ini seperti biasa termapad nya sudah cukup lengkap diberikan ini ada yang tebal dan tipis nanti kalian tinggal pakai nya di perhatikan saja seperti biasa baut-baut juga sudah lengkap disediakan terus ada stop lock juga 2 biji sudah disediakan jadi kalian tidak perlu bingung cari stop lock nya lagi sama disini juga ada kunci untuk membuka semua part yang ada di water blok nya dari eka ini jadi kalian tidak perlu bingung cari ini sudah ada semua dan ini bahannya dari asetal atau plastik kalau tidak salah saya lupa salah satu dari itu kalau kalian memutar ini terlalu kencang nanti dia akan otomatis dull atau rusak itu sebenarnya bukan karena bahan ini jelek tapi itu diatur supaya kekuatan putar kalian itu tidak sampai merusak part dari akrilik yang ada di bahan water blok ini jadi kalau kalian pakai yang besi ada kemungkinan kalian putarnya terlalu kencang akhirnya malah akrilik nya yang pecah nanti makanya kenapa dibuat seperti ini supaya kalau kalian putar ini sudah lewat berarti kalian sudah terlalu kencang nguncinya dan itu sudah cukup dan nguncinya sudah cukup seret tidak perlu diseretkan lebih lanjut lagi jadi water blok nya kalau untuk strix itu seperti ini tampilannya jadi cukup besar belakang kurang lebih seperti ini coba fitting dulu ini pas banget kurang lebih graphic card nya sudah akan jadinya seperti ini kurang lebih besar nya nanti seginian kurang lebih berarti nanti jadinya jadi lebih pendek daripada aslinya kalau cooling aslinya seperti ini sebentar, depannya kurang lebih seperti ini bisa kalian lihat jadi card nya menjadi lebih pendek daripada yang sebelumnya kalau kalian pakai yang ini sebelumnya kita pasang dulu bagian-bagian yang harus dikasih pad nya sebelum kita pasang untuk water blok nya untuk mempermudah kalian memasang pad nya biasanya saya lebih suka seperti ini saya taruh jadi saya taruh head sync yang sebelumnya sudah ada di bagian atas seperti ini dan graphic card nya di bagian bawah seperti ini jadi saya sudah tahu bagian sini harus ada pad nya di bagian sini harus ada pad nah ini kan kelihatan bagian sini dan nanti di bagian depan sini juga ada mengikut dari yang punya besi yang ini oke, bisa kalian lihat ini sekarang posisi nya sudah terpasang semua thermal pad nya di bagian depan ini sekarang saya kasih thermal paste dulu dan saya mau pasang water blok nya ini dulu ke sini seperti biasa thermal paste kita selalu pakai produk nya punya Kingpin ini karena selama ini so far kita pakai buat kita paling cocok kita pakai ini walaupun sebenarnya ini thermal paste sudah ada ini thermal paste sudah dibawakan sama si Eka ini punya nya Eka yang Ektotherm thermal paste nya sudah dibawakan seperti ini jadi terserah kalau kalian mau pakai ini juga tidak ada masalah cuma kebetulan kita memang sering pakai Kingpin jadi kita pakai Kingpin saja ini kalau kalian lihat di penjualan ini ada washer putih waduh tidak terlihat seperti ini ini kali ya ini nanti coba di foto jadi washer putih ini kalian pasang di sini terus kalian baru kasih baut nya ini supaya dia bisa mengunci nya lebih maksimal jadi retention nya jadi lebih kencang ke cooling nya jadi biar tidak sampai tempelan cooling ke GPU nya tidak ada penggang nya betul jadi benar-benar bisa rapat tidak ada gap nya kok penggang untuk baut ini juga hati-hati karena di sini ini baut ini ada beberapa macam panjang nya dari Eka ini dia sudah menyiapkan ada card nya seperti ini saya tidak tahu kalau memang tidak terlalu terlihat jelas ya tidak apa-apa ini card nya menunjukkan berapa panjang baut yang ada di dalam sini yang disertakan jadi kalian kira-kira kalau kalian masang baut nya di sini kalau memang misalnya kalian kunci di dalam sini ini seperti ini kalian pasang ternyata mungkin kependekan atau terlalu panjang ya diganti yang sesuai saja jadi biar tidak sampai salah masang pastikan dia benar-benar bisa mengunci maksimal secukupnya, pokoknya dia sudah mengunci bagus ya sudah cukup sebelum kita mengunci lebih lanjut yang lainnya bisa kalian lihat di sini saya sudah pasang bloknya ke kunci 4 bautnya sebelum kita pasang lebih lanjut karena kita harus memasang backplate nya kita coba cek dulu apakah ada bagian dari backplate ini yang harus ikut dibaut dari backplate menuju ke water block yang ada di depannya jadi kalian tidak perlu kerja dua kali setelah kalian pasang bautnya ternyata kalian harus bongkar lagi bautnya semua satu per satu untuk penjualan backplate dari Eka ini ternyata sudah disertakan juga thermal pad lagi jadi cukup banyak thermal pad nya kalian jangan ragu-ragu untuk memakai thermal pad ini jadi biar lebih bisa maksimal pengantar panasnya ke backplate ataupun di water block yang ada di depan yang di belakang ini pad nya bisa kalian lihat di sini ini jauh lebih tebal daripada yang dibawakan untuk water block di depan jadi water block depannya seperti ini tipis yang ini kalian bisa lihat sebelahnya ini jauh lebih tebal daripada yang ini jadi hati-hati jangan sampai ketuker karena kalau kalian masangnya ketuker kalian pakai thermal pad yang terlalu tebal seperti ini nanti di bagian depan ini water block nya tidak bisa menutup dengan rapat nanti begitu juga yang di belakang kalau kalian kering lebih tipis nanti komponen yang ada di belakang sini tidak bisa menempel dengan maksimal ke backplate yang ada ini hati-hati dengan itu jadi backplate nya ini kalau dari Eka ini juga sama bahannya dari aluminium jadi bisa kalian lihat seperti ini aluminium ini ada mirror finish nya nah berkilau seperti ini sudah ada logo nya Eka juga disini jadi masangnya kurang lebih seperti ini nanti jadinya jadi seperti ini jadi sebelum kalian pasang ini pastikan kalian cek dulu sama seperti tadi saya sudah bilang kalian lihat yang bagian sini pastikan posisi pad nya ini sama seperti yang kalian taruh disini nanti jadi bagian-bagian yang harusnya ada pad nya itu kembali lagi ada pad nya semua kita coba cek pastikan lubang baut nya yang terpakai bagian sini bisa dibaut kalau kalian mengunci baut untuk water block ini hati-hati kalau kalian terasa misalnya pasang baut nya di bagian sini terasa agak seret tidak bisa bagus kalian longgarin bentar yang bagian sini yang kalian sudah kencengkan ini karena biasanya posisi blok nya dia belum benar-benar pas sehingga ketika kalian memasang baut nya dia agak-agak bergeser pastikan kalian memasang nya itu enak dan tidak harus memasang seperti ini sudah masuk nanti sebentar kita kencengkan ulang kembali kalau memang semuanya sudah beres dan tidak ada kendala sama sekali ini sudah bisa terlihat kita sudah selesai baut semua bagian-bagian baut yang nanti tidak akan terganggu dengan backplate ini satu hal yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mau memasang water block GPU seperti ini kalian pastikan cek ulang kembali posisi GPU seperti ini dan kalian lihat pastikan card ini pastikan card ini tidak ada posisi yang bending atau melengkung ketika kalian pasang water block ini kalau sampai ada card yang melengkung atau kalian lihat posisi nya bending hati-hati kalian pastikan baik-baik bahwa pad yang kalian pasang sudah benar dan tidak ada posisi riser baut yang salah pasang atau mungkin terlalu panjang atau mungkin terlalu pendek hati-hati dengan itu karena kalau kalian pasang dan kalian tidak sadar kalian masukkan dan pasang semua bagian belakang nya ada kemungkinan board kalian bisa short atau GPU kalian rusak atau mungkin bahkan cuil atau pecah PCB nya jadi hati-hati dengan itu sekarang bagian depan sudah selesai sekarang kita mau memasang backplate bagian belakang nya tapi sebelumnya kita harus lengkapi dulu pad nya yang ada disini bisa dilihat, contohnya kalian bisa melihat lagi dari sini nanti saya coba putar balik supaya posisi nya bisa sama nah kelihatan jadi bagian sini itu ada pad nanti disini yang ini disini sedangkan yang ini juga kiri kanan ini ada posisi nya disini dan ini juga ada bagian sini nah ini ada pad itu juga kesini jadi perhatikan bagian-bagian ini yang sebelumnya sudah ada pad nya pastikan kalian taruh kembali lagi pad nya disini supaya graphic card kalian tidak sampai kepanasan mungkin VRM atau IC memory nya sehingga nanti akan rusak atau artifact oke ini akhirnya jadinya seperti ini bisa kalian lihat perbedaannya jadi ini dengan menggunakan cooling default nya seperti ini panjang nya cukup panjang bisa kalian lihat bedanya terus kalau ini yang kita sudah ganti water block dan tebal nya pun sudah berbeda jauh kalau kalian lihat ini tebal nya cuma segini sedangkan kalau kalian pakai block asli nya tebal nya segini jadi buat kalian yang mau bikin seperti mini-ITX kalau kalian mau custom cooling atau bikin lebih ringkas solusinya kalian pakai custom cooling seperti ini jadi body nya bisa jadi lebih tipis dan ukurannya juga jadi lebih pendek untuk 30-90 nya kurang lebih seperti ini jadinya selanjutnya kita mau sekarang pasang racket untuk komponen-komponen lainnya setelah itu board kita pasang kembali graphic card nya ke dalam PC nya sekarang kita langsung buka board kita Crosshair 8 Impact apa saja yang ada di dalam jadi packing nya seperti biasa ini ala ROG board bisa kalian lihat cukup menarik ini yang menarik dari board nya ASUS yang Crosshair 8 Impact adalah board ini ukurannya DTX Mini DTX jadi bukan Mini ITX jadi hati-hati kalau kalian pasang ke casing Mini ITX dan casing nya tidak support DTX bisa jadi nanti board ini tidak bisa masuk di dalam casing kalian karena dia terlalu panjang bisa kalian lihat ini board nya cukup panjang bagian bawah nya ini jadi kalau kalian yang menggunakan casing yang menggunakan riser dari sebelah sini menuju ke sisi bagian belakang hati-hati belum tentu nanti riser kalian bisa cukup sampai ke belakang dan akhirnya graphic card kalian tidak bisa dipasang kalau pakai casing Mini ITX pada umumnya hati-hati kalau kalian menggunakan board ini untuk kelengkapan dari board ini seperti biasa standar saja kabel-kabel, baut-baut dari M2 dan juga ada antena WiFi lainnya sudah kabel-kabel RGB dan sebagainya kurang lebih seperti itu yang menarik dari board ini adalah ini board ini punya modul yang seperti slotnya SODIMM cuma dia fungsinya untuk memasang card M2 jadi bentuknya seperti ini sama seperti RAM SODIMM kalau kalian lihat RAM SODIMM nya notebook mirip-mirip soketnya ini tapi dia fungsinya ini untuk memasang SSD M2 ke dalam sini NVMe dan juga disini ada header untuk ARGB satu lagi di card ini karena di board ini kalau kalian perhatikan di bagian bawah sini ini isinya bukan tempat untuk memasang M2 tapi di bawah sini adalah sound card dari motherboard ini misalkan kalian lihat disini ada bagian dari sound card jadi ini ada kapasitor solid kapasitor ini solid kapasitornya sound card jadi sound cardnya bentuknya seperti card di taruh disini jadi ini bukan tempat untuk memasang M2 jadi jangan sampai kalian berpikir pakai board ini terus kalian memasang M2 nya di bawah sini tidak akan bisa M2 nya harus masuk di card ini ini juga satu lagi masalah buat kalian yang pakai Casing Mini ITX kalau kalian pakai Casing Mini ITX yang pendek hati-hati ini saya ingatkan ke kalian jangan sampai kalian sudah punya rencana indah terus akhirnya buyar karena tidak cukup masuk dalam casing kalian ini perhatikan saya pasang dulu ini sudah terpasang bisa kalian lihat ini posisinya akan jadi seperti ini kalau kalian pasang di casing jadi hati-hati ini cukup tinggi saya coba ukur jadi dari posisi baut ini kalau kalian ukur seperti ini posisinya itu masih kurang lebih sekitar dari baut ini sekitar 8 cm tingginya ini jadi dari PCB ini menuju ke atas sini ke pucu ini kurang lebih sekitar 8 cm jaraknya ini segini jadi hati-hati ada beberapa casing yang kalian kalau bikin yang Mini ITX itu tidak bisa masuk karena dia butuhnya cooling yang agak low profile akhirnya kalau kalian pasangnya di casing seperti itu kalian jadi keperakhir dengan tidak bisa memasang MVMI jadi mau tidak mau terpasang kalian harus memasang SATA hati-hati dengan itu kebetulan karena kita build kita kali ini kita pakai casing nya yang ASUS yang set 11 ini bisa masuk dan nanti kita akan buka plat nya ini kita pasang dengan kardea kita yang water cooling ini jadi nanti kita tidak pasang penutup nya karena kita ingin kardea nya bisa terlihat di bagian atas dan itu tidak akan mempengaruhi performa dari kardea kita dan itu tidak akan mempengaruhi performa dari kardea kita karena SSD ini sudah ada block nya yang ada pakai water cooling ini jadi kita pasang ini ataupun tidak tidak ada efek nya apa-apa cuma paling secara estetika penampilan tidak ada logo nya ASUS yang ini di board nya oke kita bongkar dulu semuanya berikutnya karena kita harus memasang water block dari EK ini nanti jadi kita harus buka dulu bracket yang ada di motherboard ini untuk water block EK ini back plate dari AMD nya nanti kita tidak pakai sama sekali karena dari EK ini dia membawakan back plate nya sendiri jadi kita nanti pasang ke back plate nya jadi kita copot semuanya lengkap satu set kita langsung buka box nya untuk EK ini di water block nya kita dapat apa saja jadi kita masang water block nya dulu untuk CPU nya seperti biasa kalau kalian beli water block sudah pasti dapat lengkap baut-baut nya seperti ini dan kelengkapannya dan di bagian bawah sudah langsung jadi kita pakai yang versi AMD untuk build nya kita tidak mungkin juga kita pakai versi Intel karena kita build nya pakai board nya AMD dan seperti biasa kalau dari EK ini sudah dapat thermal paste ini dapat punya thermal grizzly tapi ini bukan cryonaut biasanya dia bawaannya hydronaut bisa terlihat ini dan ini back plate nya yang tadi saya bilang untuk AMD jadi sudah dibawakan juga back plate nya seperti ini kalian tinggal masang dan pastikan kalau masang ini karet nya seperti ini kita harus keluarkan nah karet ini jangan lupa kalian pasang diatasnya plat ini seperti ini posisinya baru ke motherboard jangan sampai kalian tidak pakai karet ini kalian langsung pasang seperti ini board kalian pasti akan konslet dan rusak karena ini full besi tidak ada lapisan plastik sama sekali hati-hati dengan itu kita langsung pasang saja ya kita langsung balik ke board nya jadi back plate nya kalian pasang dulu seperti ini karet nya di paskan saja dulu kalian tinggal balik kalian pasangkan kunci bagian atas nya hati-hati perhatikan pastikan ini washer plastik yang putih ini sudah terpasang jadi jangan langsung di drat masuk ke dalam bracket belakang kalau ini belum dipasang biar board kalian tidak tergores kalian kunci dan seretkan pakai tangan saja seperti ini kalau sudah kunci seret sudah tidak ada masalah kalian tidak perlu pakai tangan atau apapun untuk mengunci kalau sudah terkunci seperti ini posisinya sudah beres sekarang saatnya kita mau masang untuk water block nya sebelumnya kita repaste lagi dulu untuk prosesor nya seperti biasa ini jangan lupa ada pegas nya seperti ini ini pegas masuk dulu ke sini baru kalian kunci pakai ini jadi biar pressure nya ada ok kunci secukupnya dulu berikutnya pasang lagi sisi berlawanan kalau sudah terkunci dan sudah terpasang benar jadinya akan seperti ini kurang lebih kalian bisa lihat posisinya kalau masalah lubang ini kalian tinggal atur saja kalau memang mau posisinya dibikin atas bawah kalian tinggal putar saja posisi akrilik nya jadi blok nya diputar posisinya seperti ini jadi nanti dia bisa atas bawah posisinya cuma untuk build kali ini saya inginnya seperti ini saya tidak mau posisinya di atas bawah sekarang ini sudah masuk sekarang kita mau masang untuk SSD nya ini kardial kita sudah diganti kulit nya jadi warna merah seperti ini jadi bisa match dengan logo nya ASUS ROG kita buka dulu buat kalian yang akan memasang SSD M2 ke dalam kard ini punya nya ASUS ini perhatikan bebek disini ini ada stand off dan ada baut yang harus kalian ambil dari dalam dos penjualannya ini punya kita sudah pasang tapi hati-hati pastikan kalian memasang stand off yang ada di bawah ini 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 hati-hati kalau kalian tidak pasang ini nanti kalian masang SSD kalian posisinya akan bending turun ke belakang kalau kalian tidak masang dua-duan ini hati-hati dengan itu langsung pasang jadinya akan seperti ini kalau sudah terpasang jadi kalian perhatikan posisinya tidak bending kalau kalian tidak pasang stand off itu di bagian sini tadi jadi SSD nya akan bending ke belakang terpasang kita sekarang pasang dulu ke kard nya beres kita pasang dulu untuk RAM nya yang tutup ini tadi saya sudah info ini tidak bisa dipasang balik jadi hati-hati kalau kalian sudah pasang seperti itu ini tidak bisa dipasang balik kecuali kalian pasang SSD yang tidak ada headsing nya sama sekali kita langsung pasang untuk RAM nya kita buat yang ini kita buat kard nya kita buat kard nya kita buat kard nya kita buat kard nya kekard nya nah sudah selesai jadinya seperti ini tampilannya nanti ya ini kurang lebih seperti ini kalau kalian pasang ke casing kita langsung pasang sekarang ke dalam casing nya sekarang kita mau unboxing untuk casing nya ini bagian paling menarik dari build ini karena cukup banyak dari kalian yang selalu bertanya-tanya dengan casing set 11 ini ada beberapa bahkan dari kalian yang sudah meminta kita build nya kapan ini set 11 sekarang kita mau unbox set 11 nya ini tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe channel kita karena seperti biasa kita sudah infokan 90% dari penonton kita adalah penonton lepas yang non-subscribe mudah-mudahan dengan kalian subscribe kalian bantu mensupport kita dan channel kita bisa makin terus berkembang oke kita langsung unbox sekarang casing nya oke bagian dalam nya keren join the republic kita buka ada manual book nya kemudian ada kotak kelengkapan nya kita lihat dulu kotak kelengkapan nya apa yang didapat oh disini ada kabel power ini L untuk kabel power nya jadi buat kalian mungkin nanti kalau casing nya karena dia bisa dua orientasi casing nya berdiri atau duduk seperti ini ini kabel nya supaya dia nanti kabel power nya tidak kena ke bagian dasar karena nanti kabel power nya ada di bagian bawah casing kalau kalian tidurin seperti ini posisinya bagian lain ini tempat untuk memasang pump water cooling nanti saya tunjukkan seperti apa aplikasi nya nanti kita akan pakai ini terus ini bracket untuk power supply nya kalian mau memasang SFX jadi casing ini bisa pakai power supply yang ukurannya ATX seperti biasa yang kita pakai nanti yang Strix atau kalian juga bisa pakai power supply ukurannya SFX karena sudah disediakan bracket nya seperti ini kalian tinggal masang jadi kalau kalian sudah punya yang SFX kalian tidak perlu bingung harus beli yang ATX lagi karena kalian tetap bisa pakai bracket ini berikutnya seperti biasa baut-baut kelengkapan dari casing ini umum hampir semua casing ada seperti ini ada kabel test juga disertakan nah ini logo dari ASUS ini awalnya kita juga bingung ini logo untuk apa sebenarnya di kasih nanti saya tunjukkan bagaimana bagaimana diganti jadi logo ini disertakan supaya kalian bisa menaruh orientasi casing kalian ketika kalian balik posisi logo ASUS nya tetap posisinya seperti ini terlihat jadi tidak miring posisinya kayaknya saya tunjukkan bagaimana dipakai ini terus disini juga ada kalian sudah di kasih obeng nah kalian sudah di kasih obeng set ini bisa di lepas tidak bisa tapi ini bahannya besi loh besi full semua ujungnya ada logonya ROG itu nah itu ini full besi semua keren banget karena badannya dia bahannya juga kayaknya aluminium bodinya ini jadi lumayan eksklusif bisa buat koleksi ya tidak Pak? oke selisanya ada apa lagi ini terakhir nah ini bracket ini kalian nanti pakai kalau kalian mau masang radiator 120 di bagian bawah dari casing nanti saya tunjukkan di bagian mana yang dimaksud karena kalau kalian tidak pakai bracket ini kalian tidak bisa memasang radiator di bagian bawah casing yang ukuran 120 ya oke itu saja kelengkapannya dalam-dalam sini kita tutup saja dulu semua kita keluarkan dulu casing nya sekarang ini bagian yang paling berbahaya karena kalau salah casing nya bakal pecah oke jadi bisa dilihat bahkan bungkus nya ini pun keren banget ada logo ROG nya disini kita langsung buka dulu sebentar oke ini bagian A oke jadi sepintas casing ini saya jelaskan kalau kalian taruh casing ini posisi nya itu bisa berdiri seperti ini kalian taruh atau bisa juga kalian tidurin seperti ini posisi nya cuma kalian perlu perhatikan kalau kalian taruh seperti ini posisi nya kalau kalian menggunakan radiator seperti ini nanti kita akan pakai radiator itu posisi nya akan ada di bagian bawah sini sehingga udara ketika radiator kalian tarik atau kalian keluarkan udara panas nya ada kemungkinan udara panas nya akan mental kembali masuk ke dalam jadi saya tidak saranin posisi seperti ini tapi kalau buat kalian pasang seperti ini ya oke saja kalian pasang seperti ini cuma kalau bagi saya pribadi saya lebih senang posisi nya saya berdiri sebentar saya selalu ketukar antara atas dan bawah nya nah ini seperti ini saya taruh nya nah terus tadi ada kabel power yang saya bilang tadi bentuk nya L itu posisi nya nanti kalian pasang nya di bagian bawah sini karena nanti kabel power nya itu ada di bawah sini jadi kalau kalian tidak pakai model L tadi waktu kalian tidurin seperti ini nah kalian balik seperti ini kabel kalian tidak akan bisa dipasang di bagian bawah sini kabel power nya jadi tadi fungsi yang tadi ya terus apa lagi ya sebentar saya coba buka dulu saja casing nya jadi untuk melepas casing ini cukup mudah kalian tinggal cetek yang bagian atas sini terlihat tinggal diangkat dan lepas di bagian atas ini terlihat ada dua fan ini ukurannya 14 cm ada dua biji cuma buat kalian yang mau pasang radiator di bagian atas sini tidak bisa kalian pasang radiator nanti saya jelasin kenapa alasannya untuk melepas side panel ini perhatikan kalian harus buka ada dua baut di atas masing-masing untuk tutup yang bagian belakang sini dan di bagian depan sini untuk melepas kaca yang di bagian depan ini kalian tinggal keluarkan seperti ini terus kalian tinggal tarik naik ini geser ke atas kuncinya sudah lepas kacanya seperti ini sama untuk bagian belakang ini juga bagian belakang ini juga sama kalian tinggal pop out keluar seperti ini terus kalian tinggal slide ini naik ke atas karena kuncinya itu ada di bawah sini dua ini sama seperti yang tadi kaca juga posisinya sama nah ini yang menarik sebentar saya lupa jelasin casing ini ini yang ada di belakang ini adalah blok aluminium plat aluminium plat jadi bukan aluminium lembaran kecil kalian bisa lihat ini lumayan tebal nya ini harusnya kurang lebih sekitar 2mm 2mm sampai 2.5mm mungkin kurang lebih jadi bisa kalian lihat ini aluminium solid utuh ada logonya ROG seperti biasa nah terus di bagian dalam ternyata kalian juga mendapatkan action figure nya ASUS saya coba buka dulu ini ada dua baut yang untuk mengunci action figure ini kalian harus lepas bautnya ini baru kalian bisa cabut keluar action figure nya jadi casing ini benar-benar eksklusif banget sampai disertakan ada action figure lumayan ini bisa menambah koleksi kita di studio coba kita lihat dulu kita bagikan serasa channel review mainan lumayan action figure nya ini bisa kalian lihat seperti ini belakang ada tato nya tato nya seperti ini mirip ano cyberpunk iya gak? apa? siapa ini mat? namanya yang di cyberpunk itu mat? apa ya lupa aku juga lupa samurai benar nanti kita balikin dulu action figure nya ke dalam sini oke lanjut tadi yang saya bilang untuk logo ASUS itu ini bisa kalian lihat disini ini ada logo ASUS ini jadi tadi yang saya bilang itu ada ada kayak logo emblem ASUS itu kalau kalian posisi orientasi nya berdiri seperti ini kalian bisa pakai bawahan ini langsung tapi kalau kalian balik tidur seperti ini sebentar seperti ini kurang lebih kalau kalian pakai logo yang satu nya tadi yang ini yang ini bisa dilihat posisi nya jadi logo ASUS nya tetap akan bentuk nya seperti ini kalau kalian pakai yang ini bentuk nya kebalik ini fungsinya sticker ini tapi ini dia ada lem jadi hati-hati kalau kalian lepas karena ini harus dicabut keluar baru kalian lepas lem ini baru kalian ganti dengan ini kalian tempel oke selanjutnya saya buka bagian bawah nya sebentar oh sorry bagian belakang nah ini untuk melepas panel yang bagian ini bagian bawah ini sebenarnya bagian bawah atau bagian belakang untuk kita masang radiator nanti kita harus buka panel ini dulu bukanya hati-hati kalian perhatikan di bagian dalam sini saya tidak tahu terlihat apa tidak mudah-mudahan terlihat ini di bagian dalam sini ini saya tunjukkan pakai tangan saya ini ada satu baut ini harus di lepas thumbscrew thumbscrew nya seperti ini ini harus kalian lepas kalian tinggal tarik seperti ini posisi nya bagian belakang sudah lepas sorry ini harus di lepas bagian bawah nya bagian bawah nya harus di lepas sama bagian bawah juga kalian tinggal mencet ini tinggal di angkat keluar seperti ini ini sudah bisa di tarik keluar oke jadi disini sudah ada filter bisa kalian lihat ini ada filter nya di bagian dalam di bagian bawah ini juga sudah ada filter seperti ini filter debu nya bagian pinggir juga ada sama filter debu jadi ini bagian bawah dari casing nya jadi disini bisa terlihat ini dia juga pakai fan 14 cm ada satu di bagian bawah sini kalau kalian mau memasang radiator ini nanti power supply di bagian bawah sini di bagian bawah sini untuk radiator 120 tadi itu pemasangannya ada di bagian depan sini kalau kalian mau memasang di bagian sini radiator nya itu butuh bracket yang tadi kalau tidak dia tidak bisa dipasang di bawah sini karena nanti orientasi nya tetap berdiri tidur seperti ini tapi dia butuh bracket untuk memasang membaut radiator nya ke dalam sini disini ada tempat untuk memasang SSD SSD ini bisa dicopot kalau kalian tidak pakai nanti saya juga lepas karena kita juga tidak pakai ini ini bisa di slide nanti saya tunjukkan cara lepas nya nah di bagian belakang ini jadi tadi saya bilang kalau kita orientasi nya berdiri seperti ini sorry saya tunjukkan dari sebelah sana kalau orientasi nya berdiri seperti ini radiator posisi nya akan ada di sebelah sini dan kita akan setting posisi nya buang udara nya keluar ke belakang sini jadi kita tidak sedot ke dalam tapi kita buang keluar udara panas nya sedangkan yang di bawah ini udara nya masuk dari bawah naik ke atas dua yang di atas ini kita setting keluar udara nya ke atas nah kenapa tadi saya bilang di bagian atas ini tidak bisa dipasang radiator karena kalau kalian lihat seperti ini bisa terlihat ini ada dua fan di bagian atas nah orientasi board nya nanti itu back panel dari board itu ada di bagian sini I.O port nya jadi kalau kalian pasang radiator di atas sini bisa masuk tidak ada masalah tapi kalian tidak bisa memasang kabel ke I.O panel yang ada di belakang nya jadi hati-hati dengan itu jadi casing ini cuma bisa mengakomodasi satu biji radiator 240 di bagian sini dan radiator 120 di bagian depan sini di bagian bawah sini oke ini saya cobot dulu ini bisa tray nya untuk memasang SSD dengan harddisk tapi kita tidak pakai karena kita mau masang radiator nanti saya lepas dulu bracket nya buat kalian yang berencana untuk melepas panel tempered glass di bagian depan ini juga bisa sebenarnya kalian tinggal mengakses ada satu baut di bagian sini di area bawah kabel ini ada satu baut yang harus dilepas supaya ini bisa copot dan di bagian atas ini juga ada dua baut yang harus kalian lepas untuk mencopot panel depan ini cuma saya tidak saranin lepas panel depannya karena di bagian depan ini disini ada lampu ARGB kalau kalian narik nya salah kalian cabut keluar ke depan terlalu bersemangat kabel ARGB nya bakal putus jadi hati-hati dan lagi pula bagian depan ini kalian lepas dengan tidak lepas bagi saya sama saja untuk memasang part di dalam piece ini karena bagian sini tidak tersentuh sama sekali jadi saran saya sebaiknya tidak dilepas daripada nanti kalian copot terus kabel ARGB nya putus ini sekarang saya mau copot ini dulu bracket untuk harddisk jadi dibelakang sini juga bisa terlihat ini sudah ada panel untuk memasang yang kelengkapan untuk USB disini ada USB port sebentar saya coba lihat dulu ini apa ini USB benar jadi ini ada kabel USB port terus ada controller untuk ARGB juga sudah ada disini kalian bisa lihat disini ada ARGB dan juga disini untuk memasang beberapa fan lain kalian bisa masukin disini jadi kalian bisa kontrol semuanya fan-fan dan ARGB yang ada dalam casing ini melalui controller yang ada disini lalu saya lihat implementasi nya seperti apa karena saya tidak ada gambaran juga kita copot dulu saja untuk bracket depan kalian tinggal lepas 2 baut ini ada disini dan disini untuk melepas bracket SSD yang ada di bagian depan karena kalau kalian tidak lepas bracket SSD nya di bagian depan kalian tidak bisa memasang reservoir dan pompa karena nanti bracket nya ada posisi nya di bawahnya tempat SSD itu ini saya berdiri tinggal di slide keluar ke atas ini sudah copot open 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 oh kayaknya ada kiriman datang aku copy copy thank you copy nya dan akhirnya kita ada order riser 4.0 nanti kita tunjukkan seperti apa performa nya tapi mungkin di build yang lain jadi kita ada kiriman riser yang kita pesen khusus buat build kita yang lain kita simpan dulu uang kopi ya tidak ada uang kopi ya mas uang kopi ya mas uang kopi ya mas uang kopi ya mas sekarang kita mau bongkar kabel untuk di front panel nya kita cabut keluar ke belakang dulu jadi kabel perform panel dari casing ini kalian sudah dapat kabel USB 3 seperti biasa terus kabel USB C menuju ke header USB C yang ada di board kalau motherboard kalian support dan ada karena tidak semua motherboard ada mungkin kalau header USB C ini terus ini konektor fan dari controller ini kayaknya nanti kita lihat juga kabel SATA ini sama ini kabel SATA harusnya juga kabel SATA untuk punya controller mungkin sama punya lampu mungkin nanti kita coba cek di manual book nya ini untuk apa ini ada header ARGB juga bisa kalian lihat seperti ini model nya mungkin tidak terlalu terlihat jelas sisanya ini sudah kabel front panel audio dan USB 2 sama konektor front panel untuk on off sama power seperti biasa saja nanti kita cek di manual book nya seperti biasa kalau kalian mau masang-masang part saya sarankan selalu baca manual book nya jangan sampai kalian salah pasang dan merusak barang baru kalian buka manual book nya untuk mencari bantuan itu sudah terlambat kalau seperti itu jadi manual book seperti ini kalian tinggal lihat bagian sini ini ada sedikit penjelasan saya perlu info ke kalian ini sangat penting untuk kalian memilih part juga jadi disini untuk memasang nanti jadi power supply nya sebentar saya tunjukkan di bagian halaman ini jadi untuk memasang power supply tadi kalian tetap memakai bracket yang tadi baik kalian memasang ATX ataupun SFX bracket PSU nya dipakai lanjut berikut ini ada beberapa info juga untuk kabel nya ok kabel yang tadi itu yang saya bilang ada kabel SATA sama kabel PWM dan ada kabel ARGB itu semuanya punya controller jadi kalian kalau mau mengontrol sistem water cooling kalian terutama buat kalian yang pakai ROG disini sudah diketerangkan buat kalian yang menggunakan ROG Ryujin itu kalian bisa koneksi sistem kalian langsung menuju ke hub yang ada di belakang sini tadi nah di belakang ini kalian bisa koneksi ke header yang di bagian bawah ini sehingga kalian bisa koneksi dan kontrol semua sistem dari Ryujin kalian itu dari melalui hub yang ada controller disini jadi kalian bisa koneksi ke motherboard nanti saya lihat ada beberapa informasi penting yang harus saya sampaikan ok limitasi pump juga disini ada penjelasannya kalau kalian mau memasang pump reservoir tinggi maksimum yang disarankan adalah 155mm kalau kalian memasangnya terlalu tinggi nanti dia akan menutupi motherboard kalian atau mengganggu motherboard kalian nah ini yang paling penting disini untuk ukuran water block kalau kalian menggunakan sistem water cooling seperti kita water block kalian itu tingginya dari bagian bawah water block ini sampai ke bagian atas dari water block ini nanti saya ambil barangnya jadi tinggi water block itu dari bagian bawah sini sampai di bagian atas pucu ini itu maksimum 155mm kalian pasti bertanya saya pakai water block nya Strix ini apa? iya 155mm jawabannya ini lebih dari 155mm nanti saya jelaskan kenapa alasannya seperti itu ini untuk tinggi sedangkan untuk panjang tinggi cooler ini juga hati-hati tinggi cooler kalau kalian menggunakan cooler yang tower ini tingginya maksimum 130mm hati-hati panjang graphic card maksimum 320mm panjang dari sini ke sini itu panjangnya maksimum 320mm jadi kalau tadi saya pakai yang Strix itu sudah pasti kalau saya pakai cooling block aslinya itu bisa masuk tapi benar-benar sudah nge-press banget dan kita harus tricky untuk memasangnya yang lain saya rasa tidak ada informasi lain yang perlu saya jelaskan di sini oke, sudah kurang lebih seperti itu ini sekarang saya jelaskan kenapa kita pakai water block yang lebih tinggi seperti ini ke dalam sini jadi seperti yang sebelum ini saya sudah ngomong juga tadi awalnya kita mau memasang graphic card Strix 3090 ini dengan lengkap dengan cooler nya kita tidak berencana untuk membuat custom cooling untuk di water block GPU jadi kita rencana untuk membuat custom cooling ke processor nya saja tapi setelah kita fitting masuk ke dalam posisi cooling itu, nanti Rahmat akan menunjukkan gambarnya jadi posisi cooling dari Strix itu sudah menutup penuh sampai sepanjang ini full di sini dan posisi cooling karena casing ini posisinya miring seperti ini posisinya miring ke sebelah sini di sini lebih rendah posisinya akhirnya VGA itu posisinya menempel hampir ke kaca karena block cooling nya cukup tebal nah itu membuat flow udara yang menuju ke graphic card ini benar-benar sangat terganggu karena kaca ini hampir menempel ke cooling dari Strix 3090 itu nah akhirnya kita putuskan daripada kita memasang seperti itu dan hasil akhir dari VGA ini juga akan kepanasan di dalam sini akhirnya kita putuskan kita pakai water block nah ini juga satu problem dari casing ini karena ada limitasi water block nya tingginya maksimum 155 jadi buat kalian yang penggemar ROG dan kalian berharap kalian ingin build full ROG di dalam sini dengan menggunakan custom cooling saya kasih jawabannya sudah pasti tidak bisa karena water block untuk Strix 3090 itu tingginya lebih dari 155mm kalau kalian tetap memaksa pakai 3090 asus ke dalam sini solusinya adalah kalian menggunakan asus yang TUF 3090 berarti kalian build nya tidak full ROG jadi itu adalah kendala kita jadi mau tidak mau dengan sangat terpaksa build ini yang kita bikin ini kaca sampingnya kita tidak akan pasang kita akan taruh posisinya tetap seperti semula kita akan pasang seperti ini ke dalam kalian bisa lihat ini tingginya mungkin Rahmat bisa shoot dari sana ini ada selisih terlihat tidak? ini terlihat jadi tingginya lebih tinggi setengah mili kalau yang TUF itu bloknya itu tidak sampai 155mm kurang lebih sekitar 153mm atau mungkin 152mm tinggi bloknya jadi masih bisa masuk dalam sini tapi kalau ini sudah sekitar 158mm atau 159mm kurang lebih segitu jadi jauh lebih tinggi daripada batas yang diminta dengan casing ini jadi itulah problem yang kita hadapi ketika kita mau build di casing ini jadi casing ini juga cukup banyak kendala kalau kita mau bikin satu sistem yang full ROG dengan menggunakan part dari ROG sendiri bahkan 3090 ya istilahnya kalau kalian sultan, otomatis kalian sultan tidak mungkin kalian beli casing mini ITX seharga segini 3 juta lebih di casing ini dan kalian beraket dengan raket nya mungkin pakai cuma 2060mm atau 3060mm saya rasa juga kemahalan di casing nya tapi saya tidak tahu ya mungkin ada orang yang build seperti itu karena kalian cuma mengejar ke penampilan kalau saya pribadi saya build seperti ini saya inginnya yang benar-benar high end di dalam sini kita pasang jadi ya sudah kita pakai graphic card kita tetap 3090mm strict walaupun water block nya mentok ke kaca jadi bagaimana lagi? daripada kita tidak bisa pasang dan kita tidak bisa menikmati PC gaming kita ya sudah kaca kita copot kita pasang langsung di dalam jadi sepintas tadi saya sudah jelasin seperti ini jadi kalian jangan bingung kalau nanti saya masang graphic card nya lebih tinggi dan kaca nya tidak bisa saya tutup sebelum kita pasang motherboard kita saya terpaksa harus memasang radiator karena lagi-lagi casing ini itu space yang ada disini juga cukup terbatas saya takutnya setelah saya pasang motherboard nya kemungkinan kalau saya pasang radiator ini dan saya mau pasang fitting L supaya dia tidak nabrak ke board itu bisa masuk ke dalam karena casing ini ada kendala yang kita temukan jadi radiator yang bisa kalian pasang di casing ASUS ini set 11 kalian hanya bisa memasang radiator yang tebal nya maksimum 28mm kalau kalian memasang yang tebal nya itu sekitar 38mm yang EKWB seri PE itu kita kemarin sudah fitting itu kalian tidak akan bisa memasang fitting L nya ke dalam radiator ini pasti sebagian kalian berpikir kalau ditaruh seperti ini tidak mungkin bisa masuk karena pasti nabrak motherboard nya ada disitu bisa dibalik seperti ini, saya kasih jawabannya kalian balik, tidak bisa kalian pasang radiator nya ini kalian lihat saya balik posisinya ini dibawah saya putar seperti ini ini kalau saya fitting ke sini itu tidak ada, cuma ada dua biji lubang baut ini yang tengah ini yang bisa dipasang sisanya yang di sini semua tidak kelihatan saya tidak mengerti juga ada apa dengan casing ini kenapa kok semuanya serba sulit untuk memasang part water cooling ke dalam sini ini kayaknya saya salah memilih casing waktu memasang ramat ngasih tantangannya tidak masuk akal soalnya ini jadi mau tidak mau saya harus memasang nya seperti ini jadi ini harus ada di bagian atas kalian bisa lihat baru lubang baut nya ini bisa pas dipasang seperti ini bisa dibaut semuanya jadi ini juga kekurangan dari casing ini sehingga kemarin saya sudah coba mengukur pakai radiator yang PE saya sudah senang sudah bisa dipasang masuk semua seperti ini ke dalam ternyata pas dipasang fitting nya itu fitting nya nabrak sama motherboard nya akhirnya berakhir dengan kita tetap harus pakai radiator yang seri SE yang tebal nya 28mm ini jadi hati-hati kalau kalian memilih radiator jangan sampai kalian memperkirakan karena tebal ini sebenarnya kemarin saya sudah ukur kurang lebih sekitar 6,5 cm logikanya bisa masuk kalau saya balik seperti ini radiator nya ternyata setelah saya pasang cuma bisa dipasang ini, dibalik seperti ini tidak bisa jadi hati-hati dengan pemilihan radiator untuk casing ini juga jadi demi keamanan saya memasang ini daripada nanti saya harus bongkar-bongkar pasang lagi motherboard nya saya pasang dulu radiator nya kita sekarang pasang dulu fan nya jadi fan yang kita pilih disini adalah fan dari EK ini seri nya Fardar X3M kenapa saya memilih fan ini? karena fan ini saya sukanya karet yang dibagian sini aksen nya bisa kita ganti, kita bisa lepas jadi saya bisa ubah karet ini menjadi warna merah jadi sehingga ketika saya pasang ke dalam casing ini dengan tema ASUS itu bisa match ada merah dan hitam jadi karet ini kalau punya EK ini kalian bisa ganti jadi karet ini dijual terpisah kalau kalian ingin ganti berwarna-warni setelah saya ada banyak warna nanti mungkin ramat bisa tunjukkan saya tidak tahu ada warna apa saja jadi kalian bisa beli seperti ini satu set itu isinya 4 karena kalian akan memakainya 4 per fan untuk mengganti ini gampang banget kalian tinggal copot bautnya yang ada disini dia juga pakai kunci L kunci L nya juga sudah disertakan jadi kalian tidak usah bingung mencari kunci L nya akhirnya kita sudah selesai masang fan kita dan kita sudah ganti semua semua karet-karet nya bisa kalian lihat match dia warnanya merah dan hitam sekarang kita langsung masang saja radiator nya di bagian dalam casing sebelumnya saya pasang dulu ini fitting L disini yang 90 derajat karena nanti kalau saya masukkan posisi nya seperti ini ke dalam casing itu nanti motherboard pasti akan kena ke posisi ini jadi kita akan kesusahan untuk memasang fitting 90 derajat nya jadi saya pasang dulu fitting nya kita pakai fitting 90 derajat nya punya torque EKBB kita posisikan seperti ini fitting nya sehingga nanti kita bisa memasang lebih gampang untuk memasang fitting lainnya kita masukkan untuk memasang ini kalian tidak usah bingung bautnya sudah disediakan dari radiator ini punya EK ini jadi kalian tinggal pasang saja bisa kalian lihat posisi nya jadinya seperti ini nanti cukup menarik sekarang kita mau memasang board nya ini board nya bisa kalian lihat posisi board nya miring sebenarnya karena dia miring nya miring begini posisi nya jadi ini saya coba tunjukkan seperti apa saya pasang dulu untuk ini nya board nya bisa kalian lihat motherboard kita sudah masuk di dalam jadi tadi yang saya bilang miring itu kalian bisa lihat posisi nya ini jadi motherboard ini di bagian sini itu lebih rendah daripada di bagian sini jadi posisi nya nah bisa dilihat ya itu miring posisi nya miring begini posisi nya motherboard nya jadi casing ini memang menurut orang-orang katanya casing ini agak aneh ya mungkin ya iya aneh juga mungkin kayaknya ya karena kita juga masang radiator susah masang ini susah masang graphic card gak bisa ketutup ya kan bagaimana lagi sekarang kita masang apa yang belum ini mat ya ah front panel dulu kita pasang mat bentar saya beresin front panel nya ke dalam sini setelah itu kita masang graphic card nya ya kita sudah selesai rapikan kabel-kabel untuk front panel nya cuma ketika kita merapikan kabel front panel kita menemukan kendala di bagian bawah sini juga jadi ini ada filter seperti ini terpasang di bagian bawah sini menutup daerah sini sampai bawah ini ketika kita memasang kabel yang di bagian pinggir sini karena berhubung board kita DTX ASUS dan untuk ASUS DTX ini yang crosshair konektor nya itu ada di bagian bawah sini front panel dan semua USB-USB nya mau gak mau kalau kita merouting kabel itu dari sebelah sini kita harus memputar kabel nya ke sisi atas sini jadi cara tersepat untuk memasang ini adalah kita melepas filter yang ada di bagian belakang yang menutup ini seperti ini itu kita copot jadi mempermudah kita untuk melewakan kabel ini dari belakang sini menuju ke sini jadi kita gak akan pakai filter ini karena kita khawatirnya kalau semua kabel kita routing melalui bagian bawah sini menuju ke sini takutnya nanti graphic card kita gak bisa dipasang jadinya malah nyangkut jadi ini pilihan dari kita tapi kalau buat kalian yang ingin tetap mau pakai filter nya silahkan kalian bisa routing dari bagian bawah sini saya pasang sekarang graphic card nya bisa kalian lihat ini graphic card nya ini pun cukup besar walaupun kita sudah ganti nah inilah alasan kenapa kemarin kita sampai harus pakai water block segala ya karena ini kalian bisa lihat ini masuk ke dalam sini pun juga cukup susah nah ini kita menemukan kendala lagi aduh casing ini casing ini ukurannya sama seperti casing yang bisa dipakai untuk motherboard micro ATX tapi dia gak bisa micro ATX itu jadi problem jadi casing ini ya 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 ya